Intro Eden Hazard tetap bahagia bersama Real Madrid Eden Hazard benar-benar membuat Real Madrid rugi besar Datangkan dari Chelsea dengan mahar 115 juta euro atau sekitar 1,9 triliun Pemainan asal Belgia itu tidak memberikan efek berarti untuk prestasi Los Blancos Eden Hazard tidak berhenti di bekap cedera Akhir kali, Madrid mengafirmasi bahwa Eden Hazard kembali cedera pada hari Rabu 3 Februari 2021 Dirinya sudah banyak diganggu cedera sejak bergabung dengan Madrid pada musim panas 2019 yang lalu Bahkan di musim pertamanya, ia hanya bisa bermain sebanyak 22 laga dengan menyumbangkan 1 gol saja Kemudian pada musim kedua ini, ia baru tampil 13 kali dan mencetak 3 gol Namun meski begitu, Hazard tetap bahagia dan tidak berkecil hati Hal itu diungkapkan oleh rekan setimnya, Sandi Chelsea, Kepa Ariza Balaga Kepa rasa Spanyol itu menjelaskan kalau Hazard sangat bahagia di Real Madrid Karena cita-cita berada di Santiago Bernabeu bisa terwujud Berlatih dan bermain dengan Hazard adalah pengalaman yang spektakuler Kata Kepa kepada El Partidazo de Coppe Di momen-momen krusial, Hazard adalah sosok yang sangat menentukan Dia jelas bahagia di Madrid Dia telah merealisasikan mimpinya Dia mengalami nasi buruk karena ditimpa berbagai persoalan cedera Terkadang itu memang terjadi dalam sepak bola Akan tetapi, tentu saja Zard tanda meraih gelar juara karena dia memiliki kualitas Tuturnya menambahkan Ikuti jejak PSG dan Man City Real Madrid minta bantuan finansial ke Timur Tengah Pengambil alian klub Eropa oleh pengusaha asal Timur Tengah Sepertinya bukan hal yang asing lagi Saat ini ada dua klub kuat Eropa yang tercatat menjadi milik pengusaha asal Timur Tengah Yakni Paris Saint-Germain dan Manchester City PSG dimiliki Alain Nasir Al-Khilefi Yang merupakan pemimpin dari Qatar Sport Investment Sementara itu Manchester City merupakan milik Sheikh Mansur Yang merupakan pengusaha industri dirgantara asal Uni Amirat Arab Setelah kedua tim itu Sepertinya Real Madrid akan menjadi klub berikutnya yang akan menjajat kekuatan pengusaha Timur Tengah Menurut laporan media Inggris The Times yang dikutip dari bolasport.com dari AS Real Madrid tengah mencari investor asal Timur Tengah Kali itu dilakukan Real Madrid untuk mencarikan investor bagi tim sepak bola wanita milik mereka Selain itu juga Los Blancos tengah berupaya untuk menutupi lubang finansial mereka yang saat ini telah menganggah akibat pandemi virus corona Kabarnya Real Madrid telah mengajukan proposal pengajuan dana sponsor kepada perusahaan asal Arab Saudi, Kidia Kidia sendiri juga merupakan megaproyek tempat hiburan terbesar di Arab Saudi Yang digagas sejak awal 2019 yang lalu Real Madrid meminta Kidia untuk menjadi sponsor klub wanita Real Madrid selama 10 tahun ke depan Dan nantinya Kidia akan menerima imbal balik berupa dana sebesar 150 juta euro Atau sekitar 2,56 triliun Selain dana Kidia juga akan menerima keuntungan berupa para pemain wanita Real Madrid akan menjadi duta mereka Empat pemain dari tim pria Real Madrid pun juga akan menjadi promotor Kidia selama mereka menjadi sponsor Sebagai bagian dari kolaborasi, Kidia akan menjadi sponsor utama tim wanita Yang akan membuat para pemainnya melakukan perjalanan ke kerajaan Arab Saudi untuk memotivasi para perempuan untuk berolahraga Demikian isi sebuah dokumen yang dipercaya merupakan proposal milik Real Madrid Los Blancas juga menyiapkan dokumen kedua untuk Kidia yang isinya berupa penawaran menarik lain Los Blancas akan membangun pusat hiburan Real Madrid di tempat hiburan milik Kidia Nantinya di dalam fasilitas itu akan ada museum, kegiatan interaktif, dan toko merchandise yang berhubungan dengan Real Madrid Meskipun dokumen yang dinilai berasal dari Real Madrid sudah bocor Tapi belum ada konfirmasi dari pihak Los Blancas Sampai di tulisnya berita ini, baik pihak Kidia maupun Real Madrid belum mengeluarkan pernyataan El Real pangkas jarak dengan Atletico usai kalahkan Real Valadolid Madrid bertandang ke markas Valadolid di Estadion Nueva Jose Zorilla Pada hari Minggu 21 Februari 2021 di Nyari Waktu Indonesia Barat Dalam lanjutan La Liga musim ini, kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan Valadolid nyaris membuka skor di menit ke-7 Fabian Arellana menembakkan bola dari jarak dekat yang bisa ditepis oleh Thibaut Courtois Madrid sempat membobol gawang Valadolid pada menit ke-23 melalui gol Mariano Dias Namun hakim garis mengangkat bendera tangga offside Dias kembali mengancam 7 menit berselang Dia mampu menyelesaikan bola peran luka Madrid menjadi gol Tapi lagi-lagi Dias terjebak offside Tidak ada gol tercipta hingga memasuki waktu istirahat Di babak pertama ditutup dengan skor kacamata kosong-kosong Kedua tim tidak mengendurkan intensitas serangan di babak kedua Valadolid mendapatkan peluang emas di menit ke-55 Fabian Arellana melepaskan bola tendangan volley dari kotak penalti Kedua masih bisa mengagalkan percobaan itu Dan akhirnya Madrid memecahkan kebuntuan di menit ke-65 Kasemiro mencatatkan namanya di pepan skor Berawal dari bola tendangan bebas Toni Kroos Kasemiro berhasil menanduk bola masuk ke dalam gawang Valadolid Madrid memimpin 1-0 Gol Kasemiro tersebut ternyata menjadi satu-satunya gol yang tercipta hingga laga berakhir Madrid menang 1-0 atas Valadolid Tambah 3 poin ini membuat Madrid kini mengaleksi 52 poin pada klasmen Liga Spanyol El Real hanya berjarak di gangka saja dari Atletico Jadi laga sebelumnya tumbang 0-2 dari Levante Tibad Cartola yang pantas menjadi man of the match kontra Real Valadolid Sepanjang laga Madrid lebih dominan dalam hal penguasaan bola Namun Valadolid punya tembakan tempat sasaran lebih banyak Yakni 5 Sedangkan Madrid hanya 2 Dan 5 sotan target Valadolid itu semuanya bisa dinetralisir oleh Cortola Cortola berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan Kipur berusia 28 tahun belgia itu menepis 5 sotan target Valadolid Melalui Fabian Orellana 2 kali Teddy Janko, Rokwe Mesa, dan Kike Perez yang masing-masing 1 kali Dari semua penyelamatan itu mungkin yang paling krusial adalah double save untuk menggagalkan Orellana dan Janko di menit-menit awal Dengan kekuatan yang tereduksi akibat absennya sejumlah pemain pila Madrid tampil jauh dari kata meyakinkan Andai kebobolan di menit-menit awal Mungkin bakal sulit bagi Madrid untuk membalas atau membalikan keadaan Dan andai tidak ada double save for toa itu Hasil akhir pertandingan di Estadio Jose Zorila ini mungkin bakal berbeda Berikut fakta yang didapat dalam pertandingan Real Valadolid vs Real Madrid Real Madrid sukses mengalahkan tuan rumah Real Valadolid pada pekan ke-24 La Liga 2020-2021 Ada beberapa fakta yang didapatkan dari kemenangan tipis itu Dan berikut ulasannya 1. Kelat Panas Tanpa sejumlah pemain inti yang cedera Terutama Karim Benzema di lini serang Madrid keselita Di besutan Sinedine Zidane ini bahkan bisa dibilang telat panas Sepanjang laga Madrid cuma punya 2 tembakan tepat sasaran Diasatan target itu pun semuanya lahir di babak kedua Ya, Madrid tidak sekalipun mengancam gawang Valadolid di babak pertama Menurut Topta ini adalah kedua kalinya Madrid melalui babak pertama sebuah pertandingan La Liga tanpa shotan target ke gawang lawan Yang pertama adalah ketika imbang kosong-kosong melawan tuan rumah Osasuna pada Januari 2021 Namun yang kali ini hasilnya lebih baik Meski susah payah Madrid akhirnya bisa mengamankan 3 poin 2. Toni Kroos tidak tertandingi Gelandang Jerman ini perannya begitu vital di lini tengah Madrid Sejumlah statistik bahkan tidak tertandingi dalam laga ini Berikut statistik Toni Kroos dalam pertandingan tadi malam Mencetak 1 asis 4 operannya berpeluang gol 73 operan sukses dari 83 7 operan silang 100 persen kemenangan dalam perebutan bola yakni sebanyak 7 kali Dan dapat ball recovery sebanyak 9 kali Selanjutnya ketiga yaitu tajamnya kepala Casemiro Casemiro telah mencetak 5 gol dalam 21 penampilan untuk Madrid di La Liga musim ini Dari 5 gol itu 4 diantaranya dia ciptakan dengan sundulan kepala Casemiro sementara tercatat sebagai gelandang dengan gol sundulan sebanyak 4 di 5 liga top Eropa musim ini Dia saat ini masih unggul atas gelandang-gelandang lain Termasuk Thomas Muller dari Bain Munchen 3 Dan Thomas Socek dari Wesam 3 Dan yang keempat adalah untung ada tiba Kortoa Sepanjang laga Madrid lebih dominan dalam hal penguasaan bola Namun Valadalit punya tembakan tempat sasaran lebih banyak Yakni 5 sedangkan Madrid hanya 2 Kortoa berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan Kiber berusia 28 tahun Belgia itu menepis 5 sloton target Valadalit Melalui Fabian Orellana 2 Seiri Janko, Raquel Mesa dan Kike Perez Dan yang paling gemilang adalah double safenya untuk mengagalkan Orellana dan Janko di menit-menit awal Kortoa baru kebobolan 19 gol dalam 24 penampilan untuk Madrid di La Liga musim ini Dia juga telah mencatatkan 11 clean sheet Madrid beruntung memilikinya 5. Sudah cukup siap untuk Atalanta Dengan menakuk Valadalit berarti Madrid selalu menang dalam 4 laga terakhirnya Madrid sudah berturut-turut mengalahkan WSK 21 Getafe 2-0 Valencia 2-0 Dan Valadalit 1-0 3 clean sheet beruntung pun diraih meski dengan skot yang tipis akibat banyaknya pemain cedera Madrid sekarang memiliki 52 poin dari 24 pertandingan Madrid sukses mengangkat jarak dengan pemimpin klasemen Atletico Madrid dengan raya 55 poin Yang baru saja dipermalukan Levante 02 Dan untuk laga berikutnya Tengah pekan nanti Madrid akan menghadapi Atalanta di leg pertama babak 16 besar Liga Champion Secara kelengkapan squad Madrid memang tidak sempurna Namun dari segi momentum dan winning mentality Madrid bisa dibilang sudah cukup untuk melawan Atalanta Namun dari segi momentum dan winning mentality Madrid bisa dibilang sudah cukup siap untuk melawan Atalanta Jangan lupa like, share dan subscribe!